Hayyul hadipi ajmala zikra Fallu ma'ana ma'ana ya hudha Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar Kata Ibnu Kasir Fa'ina man ittaqollaha bipi'li awamirihi watarkina wahihi Sungguh orang yang bertakwa kepada Allah Yang takut kepada Allah Dengan melaksanakan perintah-perintahnya Meninggalkan larangan-larangannya Maka orang itu akan diberikan taufik Untuk mengenal yang hak dari yang batil Jadi orang kalau bertakwa diberikan Taufik restu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengenal yang hak dari yang batil Dia bisa memedakan Bisa memisahkan Itulah pengenalan dia tentang yang hak yang berbeda dengan yang batil Itulah sebagai penyebab datangnya pertolongan kepadanya Pertolongan Allah kepadanya Dan datangnya keselamatan baginya Dia akan keluar dari berbagai urusan-urusan dunia yang menyusahkan Itulah yang mengantarkan dia Mencapai kebahagiaannya pada hari kiamat nanti Wa takfiru zunobihi Itu juga sebagai penyebab dihapuskannya dosa-dosanya Dihapusnya kesalahan-kesalahannya Ditutupi kesalahan-kesalahannya Wa sitruha minanas Maka ditutupi juga aibnya dari orang lain Dengan ketakwaan itulah Sebagai penyebab Dia akan mendapatkan Pahala Yang sangat besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Begitu banyak Buah-buah Dari ketakwaan Dia bisa mengenal Membedakan antara yang benar dan salah Dia bisa akan mendapatkan ampunan Dia juga akan mendapatkan rejeki Dia akan tahu jalan yang benar Yang mengantarkan dia Untuk mendapatkan Pahala yang besar Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Beliau juga Menyebutkan beberapa hadis Yang terkait Dengan ketakwaan ini Hadis yang pertama Atau Yang Nomor urut 69 Dari kitab Briyadu sholihin An'abi huraitrota Radiallahu anhu qala Dari Abu Hurairah Katanya Qila ya Rasulullah Man akramun nas Ditanyakan kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Man akramun nas Siapakah manusia yang paling mulia Begitu ada sahabat yang menanyakan Kepada Rasulullah Siapakah manusia yang paling mulia Qala Atqahum Lalu Rasulullah menjawab Yang paling takwa diantara mereka Itulah yang paling mulia Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala Inna akramakum inda Allahi atqahkum Sesungguhnya orang yang paling mulia Di sisi Allah Di antara kalian adalah orang yang Paling takwa Faqalu Laisa'an Hazanas Aluka Mereka Sahabat-sahabat Mengatakan bukan tentang Ini yang kami tanyakan Qala Lalu Rasulullah Lalu Rasulullah menjawab lagi Faiyusuf Anak Nabi Allah Anak Nabi Allah Anak Halilullah Begitu Rasulullah menjelaskan Yusuf Yusuf Anak Nabi Allah 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 Alaihi Salam Qalu Sahabat-sahabat Mengatakan Bukan tentang yang ini Yang kami tanyakan Tentang asal-usul orang Arab Yang kamu tanyakan kepadaku Orang yang terbaik di antara kamu Di masa jahiliyah Adalah yang terbaik di antara kamu Di masa Islam Kalau mereka paham Tentang keislaman Jadi orang yang terbaik di masa jahiliyah Adalah yang terbaik di masa Islam Kalau dia orang yang paham Mendalam pemahamannya Mutafakun alaih Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim Disini Rasulullah SAW Menjelaskan Bahwa orang yang Sebelumnya dari masa jahiliyah Adalah orang yang baik Akan menjadi Manusia Yang paling mulia Kalau Dalam Islamnya Dia juga merupakan orang yang terbaik Kalau memang Dia memahami Tentang Keislaman Ada kata kunci disini Bahwa orang yang terbaik Adalah yang latar belakangnya Jahiliyah Dia sudah baik Dan latar belakangnya Ketika Islam Dia juga menjadi yang terbaik Asalkan Dia paham Tentang keislaman Atau dengan kata lain Kata Izafakuhu Ini sebagai kata kunci Orang itu menjadi orang yang terbaik Kalau Dia adalah orang Yang Mendalam Pemahaman Keislaman Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Yang kedua Atau hadis Nomor urut 70 Dari Abi Sa'id Al-Khudri Radiallahu anhu Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Inna dunia Hulwatun khadira Sesungguhnya dunia itu Manis Dan hijau Begitu Dunia digambarkan Sesuatu yang manis Dan hijau Menggiurkan Wa innallaha Mustakhrifukum Fiha Dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu Sebagai Khalifah Wakil Allah Di Dunia ini Sebagai Khalifah Pelaksana Aturan Aturan Allah Itulah Risalah kita Allah menjadikan kamu Di dunia ini Sebagai Wakil Allah Yang melaksanakan Aturan-aturan Allah Fayan Zuro Kaifah Ta'amalu Maka Allah akan melihat Bagaimana Kamu bekerja Kamu beramal Karenanya Fattaku Dunia Wattakun Nisa Takutlah Kamu Terhadap Dunia Jangan Melanggar Aturan Allah Dalam Urusan Dunia Yang Menggiurkan Itu Wattakun Nisa Takut Takutlah Pula Kamu Terhadap Wanita Jangan Berbuat Solim Terhadap Wanita Jangan Menganiaya Terhadap Wanita Ketika kita Ingat Bahwa Dunia Itu Hijau Manis Menggiurkan Sementara Allah Menjadikan Kita Sebagai Khalifah Pelaksana Aturan Aturan Allah Di Dunia Ini Karenanya Takutlah Kamu Kepada Dunia Jangan Nyeleweng Dalam Urusan Dunia Ikuti Aturan Allah Yang Boleh Halal Kita Halalkan Yang Terlarang Yang Haram Kita Hindari Takutlah Kamu Terhadap Dunia Jangan Sampai Tergoda Dengan Manisnya Dunia Jangan Pula Tergoda Dengan Urusan Perempuan Wat Takun Nisa Takutlah Kamu Kepada Allah Dalam Memperlakukan Wadita Itu Jangan Disolimi Jangan Di Ayah Ayah Jangan Sampai Kita Melampaui Batasan Batasan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Allah Kepada Kita Fattakun Dunia Wat Takun Nisa Takutlah Kamu Terhadap Dunia Jangan Melakukan Penyelewengan Dan Takutlah Kamu Terhadap Wanita Jangan Melakukan Kesoliman Apapun Fainna Awala Fitnat Bani Israel Kanat Fin Nisa Sesungguhnya Bencana Atau Fitnah Pada Bani Israel Terdahulu Adalah Pada Urusan Wanita Bani Israel Itu Sampai Kemudian Menyeleweng Melakukan Penyimpangan Itu Dia Tidak Sanggup Menghadapi Fitnatu Adnisa Ujian Tentang Wanita Bahkan Kalau kita Lihat Selanjutnya Mereka Itu Mengeksploitasi Wanita Jadi Mendaya Gunakan Wanita Untuk Mendapatkan Berbagai Keuntungan Keuntungan Materi Wanita Dijual Wanita Dihiasi Untuk Mendapatkan Berbagai Keuntungan Hayyul Hayyul Ajmal Zikra Salma Terima kasih.